Intro Aduh Gue belajar apaan tadi ya Aduh skripsi skripsi Aduh ini buku gak bisa dibuka lagi Danang Seluruh Lagi belajar lu ya Apakah kamu jawaban dari semua doaku Belajar pak saya pak Keren danang banget sih kalo belajar Bosan saya belajar dari hidup pak Keren Coba ya lu belajar ini deh Belajar ngargain sahabat lu biar gak ditusuk Udah pak lu jangan gangguin gue pak Takut gak lulus nih gue Ah elah materinya banyak banget lagi Aduh gue lagi tekun banget belajar nih Asik Kelihatan sih Kelihatan Gue belajar gak masuk-masuk lagi pak Aduh Kayaknya pas kemarin kerja kelompok Gue salah milih temen deh Malah temen-temen gue gue tikung semua Kayak gimana temen kelompok lu Hah Kayak gimana Nih temen kelompok saya kayak gini nih Lo 2x2 nya berapa ya jawabannya kok susah banget Jawab aja wanita Kok jawabannya wanita Karena wanita Tidak pernah salah Tidak pernah salah Tidak pernah salah Tidak setuju saya dijawab Wah banyak juga di deskripsi Wah banyak juga di deskripsi Nah itu drama Karena kan ada open recent pak Apa tuh open recent Iya kalo misalnya mati Dinyalain masih ada Reset otomatis Udah bapak saya lagi mau baca buku juga Salah 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 Bukan gitu pak acara mainnya Oh iya 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 Sudah udah Sudah permasalahan lu tuh apa sih Lu kesulitan di Sudah sudah Dimana Masalah aja cuma di saya doang Sudah pak Iya 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 Enggak pak nih pak Kalo ada permasalahan yang berhubungan sama Hitung menghitung Aduh saya tuh Hitung Oh saya dengerin nikung menikung Bapak suhu zona aja sih sama saya Hitung menghitung Hitung menghitung Iya 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 Itu masalah ya Itu masalah Don't worry Saya punya tipsnya Supaya masalah Hitung menghitung jadi mudah Kita lihat 9 x 1 berapa 9 9 9 x 2 18 Oh 9 x 10 90 Oke Nah terus 1 2 3 4 5 6 7 8 8 di bulak ya Lah iya bener di bulak ini 1 2 2 3 5 5 6 6 7 7 7 8 8 1 1 1 plus 6 6 7 7 9 8 Ya udah, udah lo mentok ngajarin kali-kali ini sembilan doang. Kalau anak gue gak minta yang lain gak bisa gue ya? Gak bisa. Wah keren, keren tuh keren tuh. Keren kan tips gue? Keren gak tips gue tuh barusan? Itu keren, tapi apaan gitu doang. Yeay, lo harus respect dong. Lo kayaknya kebanyakan begadang juga deh. Kan ada lagunya. Begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya. Begadang boleh saja. Kalau ada Sevilla. Tuh, gue ada cara bener untuk belajar yang proper gitu. Oh proper. Eh, ayo proper. Oh proper, proper, proper. Orang Madura kalau ditanyain lebaran makan apa? Proper. Kita lihat. Nih, lo kalau mau belajar jangan lo hajar sebuah jadi begadang begitu bro. Satu malam perlu belajar nonstop 10 jam. Lo cicil tiap hari seminggu sebelum lo ujian 30 menit aja. Slow. 30 menit, 30 menit, 30 menit. Nå. Dikombine, diselingin sama sport, sama music. Sama isi bensin. Bukan. Tadi sebelah kiri tuh, Pak, gambarnya. Memang, belajar sampai larut malam itu bisa bikin kita jadi apal. Tapi juga gampang lupa. Oh gitu. Gitu. Terus jam paling baik buat belajar kapan? 3 sampai jam 4 sore. Pak, kalau kayak gitu mah, udahlah gue tidur aja lah. Gak usah belajar kali ya. Jangan dong, nanti gak lulus kamu. Udah gak apa-apa, dilanjutin aja. Yang penting fight. Pak, saya tahu. Walaupun 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, asalkan masih diterusin, itu berarti masih berjuang gitu. Lu ngapain sih? Perut lu keruyuk-keruyuk. Iya, lapar nih. Nah, kan. Lu pasti kalau... Ada temen gak lu pengen gue makan? Asyik. Rubis PMP ya? Yoi, peren makan, peren. Eh, lapar nih gue nih. Hah? Lapar? Lapar? Gue tahu lu, kesini cuma mau ada maunya doang lu, orang lu. Iya lah. Pasti lu. Udah, lapar banget lah. Dasar lu. Bentar, gue ambilin deh. Kebetulan gue juga lapar nih. Ambilin. Tangan, torang. Sini dong, kita makan. Loh, jangan. Torang udah keseringan dimakan dia. Loh, sering-sering. Ah, lapar gue. Ini kebetulan aku punya nih. Wah, ini dia nih. Apa nih, bro? Bapak bisa bertanya ini apa? Bacanya apa, Pak? Pop me. Pop me. Ini pop me, Pak. Oh, pop me. Iya. Bikinnya praktis, rasanya banyak banget. Dan, nih tuh. Yang lu makan itu rasa bakso. Ada ya mie cakisnya, Pak. Gitu. Bikin lagi, tes. Tes lu dong. Iya gak? Pas banget buat yang lagi kelaparan kayak lu dan gue. Enak kan? Kalau gue rasa kari ayam. Ini makanya nih solusi kalau lagi belajar, lapar gitu kan. Pas banget ada pop me. Gue sih yang rasa kari ini udah mantep banget, Pak. Buat temen gue belajar, Pak. Iya kan? Iya kan? Enak kan? Mau gak, guys? Guys, mau gak, guys? Ntar bikinin, tenang selu-selu. Tapi emang the best ini, pop me lonang. Gratis. Iya lah, Pak. Udah praktis, enak lagi bikin kenyang. Karena dengan pop me, lo bisa puasin lapar lo. Puasin muda lo. Poker, jadi makin semangat belajar kan dengan perut kenyang seperti ini, kan? Iya kan? Eh, komentar. Buat yang bisa nih, share moment ekspresi seru. Kamu pas lagi makan pop me, kamu bisa dapet hadiah. Hadianya apa? Bisa kamu tweet-pik dulu ke at the comment underscore net dan at ngepop me dengan hashtag the comment pop me. Tiga pemenang akan mendapatkan hadiah menarik dari pop me. Contoh. Contoh, Pak. Contoh ekspresi seru saat makan pop me. Nah, ini nih. Contohin. Oke lah, kalau begitu semangat ya. Sidang skripsinya. Oke, saya makan dulu. Thank you, enak. Don. Don, jangan diambil, Don. Hah, dasar. Tua-tua keladi. Abis makan langsung cabut. Nyambut nggak pantun gue? Nggak ya? Yaudah deh, ketemu di skripsi selanjutnya dari The Comment. Dagang. Adalah sebuah cara untuk bertukar secara naik hidup. Menjadi poros penggerak ekonomi manusia. Yang menjadikan dagang adalah dagang. Yaitu huruf A. Kalau diganti U sama O, Dugom.